Intro September 1944 langsung dari Jerman dengan menggunakan satu wasilah radio berbahasa Arab beliau adalah seorang mufti dari Palestina, mufti dari Yerusalem, bernama Sheikh Muhammad Amin Al-Husayni yang dengan sangat luar biasa, lantang semangatnya, memberikan dukungan yang sangat mutlak dan sangat kuat terhadap kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia secara de facto, dukungan yang disiarkan melalui radio Jerman berbahasa Arab inilah yang kemudian menyebar di dunia Arab yang melahirkan dukungan-dukungan baru yang sangat kuat bahkan bukan sekedar dukungan moral ataupun intelektual tapi juga ada materi-materi yang juga disuguhkan dari mulai Palestina sampai ke Mesir dan beberapa negara-negara Arab yang menyusul kemudian Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dengan perjuangan para orang tua kita dengan doa mereka dengan tenaga mereka darah, keringat, air mata mereka terwujudlah kemerdekaan Indonesia itu di hari Jumat yang kita ketahui dengan tanggal 17 Agustus tahun 1945 dan sampai dengan sekarang sudah sekian masa kita nikmati kemerdekaan itu 78 tahun tepatnya yang tentu mesti kita isi dengan semangat untuk membangun kompak terjauh dari perpecahan dan dengan itu insya Allah kita bisa membangun negeri ini sesuai dengan harapan para pejuang-pejuang kita yang menginspirasi dan mengarahkan kita untuk selalu bersatu dalam kebaikan dan juga menjadikan Indonesia ini negara yang kuat makmur dan lebih daripada itu diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena kita meraihnya pun atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa saudara-saudariku 4 tahun setelah peristiwa pengumuman itu tepatnya tahun 1948 ternyata mufti besar itu dari tempat ia dilahirkan tempat ia tumbuh berkembang bahkan menjadi mufti keadaan menjadi berbalik saat 6 September 1944 ia dengan lantang menyuarakan kemerdekaan Indonesia maka 4 tahun kemudian ternyata negeri tempatnya terlahir negara yang eksis dalam kehidupannya menjadi berbalik terjajah sampai dengan kini sekian 10 tahun telah berlalu dan menariknya dan juga bukan hanya menarik dalam konteks positif tapi juga memberikan makna-makna yang ironi makna-makna negatif kepada kita semua bahwa sekian 10 tahun ini semua terjadi dari mulai pembunuhan dari mulai pelecehan penodaan sampai ke situs-situs suci rasa-rasanya mata-mata dunia sampai dengan kini jarang sekali tertuju dengan objektif memberitakan dengan sesungguhnya bahkan menjadi narasi-narasi yang berputar terbalik sehingga memberikan opini yang berbeda khususnya pada generasi mata kini yang tidak membaca dengan teliti perjalanan sejarah yang tidak mengetahui eksistensi dari penjajahan dan sebagainya sedangkan kita Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa kita diberikan sosok-sosok orang tua orang tua kita yang sangat cerdas selain berjuang dengan fisik mereka mereka juga berjuang dengan spiritual dan intelektual mereka sehingga mampu merumuskan dasar-dasar bernegara undang-undang dasar kita yang disitu pun kita diminta berperan aktif untuk bisa menyuarakan bukan hanya sekedar suara lokal kita tapi kita diminta menjadi bagian dari masyarakat global yang mengkampanyekan pembebasan mengkampanyekan kesetaraan kebaikan dan anti penjajahan karena itulah kita dapati dalam undang-undang kita kita mengatakan kepada dunia bahwa penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan oleh karena itu dalam video yang singkat ini saya ingin mengajak kepada kita semua lapisan masyarakat Indonesia tanpa kecuali bila dulu Palestina luar biasa mendukung kita dengan doa dengan kampanye mereka dengan kekuatan lobby mereka maka solusi terbaik untuk mengatasi krisis saat ini khusus yang terjadi di Palestina dan sekitarannya tiada lain adalah memberikan kesetaraan dalam kebebasan berkehidupan memberikan kesetaraan dalam eksistensi bernegara saatnya Palestina merdeka seperti yang lain juga merdeka mendapatkan kenyamanan beraktifitas dan bebas dari konflik saling menghormati dan kiranya itu akan mengantarkan kedamaian ke berbagai pihak dalam berkehidupan oleh karena itu mari kita sama-sama mendebarkan kedamaian di muka bumi ini kebahagiaan untuk semua dan mendoakan dalam segala hal supaya kita semua hidup dalam keadaan yang baik dan dalam konteks Palestina yang sekarang berkembang saya mengajak kita juga untuk mendoakan para pejuang-pejuang untuk mendapatkan kemerbaikan dalam kehidupan mereka dan bagi umat islam saya juga menyarankan untuk bisa melakukan doa kunud nazira dan khususkan kepada para pejuang-pejuang untuk mendapatkan kemerdekaan seperti yang diharapkan bila dalam puluhan tahun otoritas penjajah melakukan berbagai macam keburukan tindakan kriminal seperti yang tadi saya sampaikan membunuh doser wartawan bahkan non-muslim yang sedang menyiarkan penggusuran-pergusuran perumahan yang dilakukan dengan cara ilegal membunuh melecehkan menodai situs suci merampok dan mengeluarkan penduduk aslinya luput dari pantauan dunia atau boleh jadi bukan dikatakan luput tapi dialihkan pemberitaan dalam konteks yang lain maka menjadi ironi dan sangat mengherankan jika penduduk lokal melakukan perlawanan pembelaan diri dan kehendak untuk merdeka seperti dulu juga Amerika berjuang untuk mendapatkan kemerdekaannya seperti juga dulu Eropa berjuang untuk mendapatkan kemerdekaannya seperti dulu Indonesia berjuang untuk mendapatkan kemerdekaannya bila negara-negara tersebut diperkenankan untuk membela diri maka mengapa Palestina mesti terlarang untuk membela dirinya sendiri mesti terlarang untuk mendapatkan kemerdekaan untuk negaranya sendiri mari kita berlaku jujur berlaku objektif dan sekali lagi Umat Islam mendoakan dengan doa kunud nazilah kita semoga Allah SWT memberikan kedamaian di dalam setiap lapisan kehidupan kita dan mengantarkan kita pada hamba-hamba terbaik dalam berkehidupan terima kasih mohon maaf bila kurang berkenan semoga Allah mengampuni kita selamat menikmati selamat menikmati